Intro Skor disabut Ya kita kembali di Polemic, kita membahas tentang dolar naik, siapa yang panik? Apakah hanya penguasa, pengusaha atau rakyat kecil juga ikut panik? Bung Yanwar tadi disebutkan tidak melulu salah pemerintahan sekarang karena mereka juga mewarisi satu sistem yang keliru di sebelumnya sehingga tren negatif penurunan ekonomi itu sudah terjadi sejak lama tapi kalau kita melihat langkah atau saran pemerintah atau saran yang disampaikan oleh DPR bagaimana Anda melihatnya? Gini, ada sesuatu yang baik tapi di waktu yang tidak baik itu akan menjadi fatal juga Apa itu? Ya misalnya begini, kalau kita bicara bahwa subsidi itu misalnya harus kita cabut kita geser tapi apakah waktunya tepat? Itu juga persoalan kalau sekarang kita bicara tentang proses produksi gimana pun juga ada bahan baku, kemudian ada bahan penolong termasuk disitu ada energi untuk mengatasi produksi dan sebagainya persoalannya kalau misalnya harga bahan bakunya dari impor nilai tukarnya naik kemudian energi kita juga impor nilainya naik secara akuntansi kan harga pokok produk kita itu sudah tinggi di saat yang lain China mendevaluasi uangnya dia di hulunya, dia damping kan didamping oleh dia dengan harga yang rendah jadi kalau sekarang kita mengomong tentang kompetitif jangka pendek kita justru tidak kompetitif karena semua kita serahkan ke pasar sementara datangnya dari nilai tukar yang sekarang bergerak naik jadi menurut saya ini jangan diartikan bahwa saya setuju subsidi bukan itu persoalannya tapi persoalannya kita ini ingin melihatnya dari sisi mana kalau kita ingin melihatnya dari sisi competitiveness kita lihat apakah kalau ini kita lepas itu akan menggerus kompetitif kita jangka pendek atau tidak kan itu pertanyaannya suka tidak suka dalam perjalanannya konsumsi kita turun banyak kalau kita lihat laporan keuangan semua emiten salesnya turun banyak tadi bapak dari Apindo juga sudah bilang sales turun suka tidak suka pajak juga turun jadi itu kan sudah otomatis gitu jadi kalau menurut saya disini perlu ada kecermatan kita juga melihat sekarang begini Bang Latif ya harga minyak dunia pun juga didorong turun ke bawah ada orang bilang ya harganya turun tapi dorongannya naik tapi kalau kita lihat deltanya lebih banyak turunnya harga minyak dibandingkan delta daripada pelemahan rupiahnya tapi kenapa harga di pasar tetap tinggi ini artinya apa? ada inefisiensi proses juga di kita apakah Anda mau bilang bahwa penaikan harga BBM waktu itu untuk menghapus subsidi pada saat harga minyak dunia turun itu merupakan satu langkah yang keliru? disini ya kita kalau lihat ya di Malaysia, Malaysia juga melepaskan subsidi tapi harganya turun artinya proses entah itu dia juga dalam proses minyaknya sampai ke SPBU itu sudah efisien sehingga betul-betul di masyarakat akhirnya walaupun subsidi ditarik tidak terjadi kenaikan harga yang ingin saya katakan gini loh Mas Latif kalau tadi Pak Misbakun mengatakan bahwa PMN harusnya kan kita cermat juga oke deh kita cabut subsidi sini PMN ini kita kasih untuk efisiensi distribusi BBM misalnya untuk kita buat efisiensi pengolahan minyak mentah sehingga akhirnya apa? bahwa proses BBM itu menjadi efisien satu-satunya faktor hanya bahan bakunya, energinya jadi kan kalau kita ngomong yang namanya subsidi ini ada dua sebetulnya terkait dengan bahan bakunya terkait inefisiensi prosesnya nah harusnya juga ada konsentrasi kita ketika kita ngomong ke BUMN misalnya penanaman modal negara itu terkait dengan kita mengupayakan perbaikan struktural ekonomi kita kalau memperbaiki hulu kan susah paling enggak kan memperbaiki efisiensi proses dulu ya kan? saya ambil contoh misalnya di industri lain misalnya seperti industri pupuk industri pupuk itu lebih tua dari saya mesinnya umurnya ya kan? matinya sering konsumsi energinya lebih tinggi daripada negara lain di Malaysia gasnya dipatok untuk pupuk 4 dolar di kita walaupun sesama BUMN harganya udah 8 dolar bahan bakunya mesinnya pun tidak efisien oke baik jadi artinya itu kan harus kita lihat betul-betul kalau kita mau ngomongin industrialisasi yang selama ini cuma bakar aja di jalan harusnya kita memperbaiki ke struktur proseduksinya oke baik saya ke Bang Hermantus Ciregar ekonom dari IPB kita enggak mau cari siapa yang salah pada saat ini karena kita mau sama-sama memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia tapi kalau kritik terhadap kebijakan atau langkah yang diambil oleh pemerintah saya ini apa? yang pertama timing yang dikatakan Bang Yanwar tadi memang betul ya itu harus pas betul dihitung jangan telat gitu yang kedua memang kalau kita perhatikan struktur ini memang jelek gitu kalau struktur atau fundamental ekonomi bagus gejolak dimana pun di luar ada gejolak juga tapi tidak separah ini gitu oleh karena itu jangka panjangnya memang yang harus dilakukan itu artinya adalah dari hal yang paling fundamental jadi dua hal yang harus dilakukan paling enggak disitu satu tadi investasi investasi yang sifatnya itu tidak hot money bukan portfolio investment tetapi investasi yang betul-betul masuk ke sektor real kemudian yang kedua baru ekspor yang memang harus diperkuat nah ekspor ini mau tidak mau kan tergantung pada daya saing daya saing tergantung pada produktivitas daya saing Indonesia atau daya saing pengusaha kita? dua-duanya jadi daya saing Indonesia itu kan agregasi dari daya saing setiap unit-unit usaha gitu maka disitulah kita fokus pada hal-hal yang kita punya produktivitas yang paling tinggi nah jangka menengahnya atau jangka pendek lah dulu ya itu adalah bagaimana kita mengusahakan supaya uang-uang yang ada di luar itu masuk ke dalam gitu jangan seperti sekarang misalnya justru kayak gini orang malah makin tidak percaya gitu ya uangnya makin taruh di luar nah disitu kuncinya itu adalah kredibilitas daripada pemerintah Bang Latif ya apa yang mempengaruhi kredibilitas pemerintah? ya dari statement-statementnya yang bisa dipegang jadi dia statement sesuatu dilakukan gitu nah kalau udah kredibel semua diajak bicara bagus saya kira inflow itu akan terjadi apa contoh pernyataan pemerintah yang tidak kredibel itu? ya ya kalau sekarang bilang A besok harus tetap A lah gitu ya dynamic consistency gitu jangan dynamic inconsistency baik saya ke Pak Suryadi dulu tadi katanya uang-uang pengusaha yang di luar negeri harus ditarik pulang banyak Pak ya uang pengusaha Indonesia yang di luar negeri sana ya kalau menurut kalau menurut daripada berita-berita itu kan sudah tersebar ada 4.000 triliun 4.000? 4.000 triliun ya 2 kali APBN pada saat sekarang namun itu juga kan baru gak ada kepastian itu kan semua juga data-data yang mereka ambil dari mana gak tau namun kalau saya lihat memang banyak kan biaya transfer pricing juga banyak itu juga ada tapi kan kenapa sampai bisa kejadian begitu itu kan ada sebab-sebabnya saya rasa kalau kita bahas itu kan panjang kita kembali kepada kita sangat-sangat tertarik tadi kepada efisiensi, productivity nah pada saat sekarang ini pengusaha di Indonesia ya bagaimana kita bisa compete kepada negara luar Indonesia yang pertama ya high cost economy kita tinggi dibandingkan negara luar dari izin dan sebagainya logistik kita, kita kalah dengan negara lain karena kita negara kepulauan memang cukup mahal tapi kita punya transportasi dan biaya-biaya transportasi itu semua cukup tinggi itu udah dua bunga kita 12% di luar negeri 3% yang kita berapa Pak? 12% di luar negeri yang 3 dimana? 3 banyak dari Singapura ke China semua rata-rata maksimum 3 gitu nah jadi kalau kita lihat kesana memang nah tapi kita juga dia tadi membahas mengenai apa mengenai bahan baku sebetulnya kita ada satu juga hal yang penting adalah SDM pemerintah itu harus benar-benar memperhatikan SDM kita karena kita SDM kita kalau kita lihat ya itu 70% dari pekerja itu SDM sampai SMP disini sekali saya senang semuanya adalah mahasiswa ini adalah pemimpin-pemimpin bangsa masa depan nah kita harus bisa memikirkan bahwa SDM kenapa? MEA yang akan datang kita sudah melihat ya begitu banyak orang luar negeri akan datang ke Jakarta ke Indonesia untuk bekerja menjadi saingan kita gimana Pak Jokowi udah bilang tidak usah pakai berbicara bahasa Indonesia boleh ini nanti akan keserang oleh sebab itu kita sekarang mesti siap kenapa? jangan sampai nanti sudah banjirnya orang luar negeri ada di Indonesia baru panik lagi seperti dolar nah ini kita juga ingin sekali ya jangan kita sekarang lihatnya pada dolar ekonomi dolar ekonomi SDM kita adalah sebab gini semua pengusaha yang bisa menguntungkan sebenarnya adalah bagian management dan orang ada anak orang kaya dikasih duit ya bangkrut karena anaknya gak bisa memanage nah ini saya rasa kepanikan ini jangan kita terlalu fokus hanya kepada materi atau juga kepada persiapan manusia itu ini penting sekali berarti Bapak setuju dengan revolusi mental kalau begitu jelas karena apa? karena kita kalau anaknya sudah kita bisa apa? STM ini bisa memimpin saya rasa daya saing itu akan tinggi contohnya lah kalau kita lihat apa namanya pekerja-pekerja kita lihat di China saya pernah pergi ke China bawa delegasi itu kalau orang Indonesia ya dibandingkan dengan China itu 40% kita kalah misalnya satu orang bikin bikin 10 bikin 10 baju umpamanya kalau di sana itu bisa bikin minimal 16 baju kita sudah kalah dari etos kerjanya etos kerjanya itu tetapi skillnya juga kita kalah lagi nah jadi artinya ya efisiensi ya ini memang penting ya productivity juga lebih penting kan sayang sekali ini Pak Iqbal gak ada ya biasanya kalau mereka selalu memikirkan gajinya naik itu mereka akan bisa lebih pintar ya atau bisa bekerja lebih baik saya bilang saya gak setuju ya contohnya kalau misalnya office boy saya kasih gaji 5 juta saya suruh jadi manager gak bisa kan gak bisa jadi bukan soal dari faktor itu tapi penaikan kemampuan manusia kemampuan manusia itu penting saya rasa tadi waktu Bapak bilang 4 ribu triliun mereka bisik-bisik itu sebanyak apa itu sebanyak daun di pohon durian gak habis-habis ini Satgas Repulusi Mental tapi jangan dibahas pokoknya etos kerja jujur dan gotong royong itu ya Repulusi Mental tapi yang dibahas adalah saran-saran dari mereka tadi apakah yang sudah diambil oleh pemerintah itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para analis ini jadi yang pertama begini kalau kita lihat dari yang langsung dapat dimanage oleh pemerintah itu kan fiscal policy ya kalau kita bicara pemerintah ya dalam perspektif undang-undang kebijakan fiskal kebijakan yang terkait dengan keuangan negara nah kita kebijakan keuangannya sekarang ekspansif harusnya dalam keadaan kayak gini kan kita hemat gitu ya tetapi kita ekspansif belanja kita perbesar dalam kerangka apa untuk dapat menggerakkan perekonomian agar dapat membalikkan keadaan yang disebut dengan kontrasiklikal ya dimana yang lain pada melemah kita mencoba untuk membalikkan keadaan itu dengan kebijakan fiskal yang ekspansif kemudian apa yang dilakukan dalam kebijakan fiskal yang ekspansif itu ada dua hal yang pertama memperbaiki faktor fundamental tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Suryadi ya faktor fundamental misalnya satu untuk daya saing apa yang dalam daya saing lagi kita lihat mengurangi misalnya cost of logistik itu salah satunya apa lagi diturunkan lagi dalam cost of logistik ternyata persoalan infrastruktur apa namanya kemudahan dan kelancaran arus barang arus orang dan ini yang kemudian dibelanjakan oleh pemerintah tapi ternyata infrastruktur bukan hanya menyangkut infrastruktur yang basisnya juga nasional tetapi juga yang ada di perdesaan makanya kemudian dilakukan perubahan APBN kalau pada APBN 2015 yang disiapkan oleh pemerintah sebelumnya dana untuk desa itu hanya kurang lebih sekitar 4,5 atau 5 triliun tetapi kemudian dirubah oleh Pak Jokowi menjadi 2 kali lipat menjadi 10 triliun agar apa desa juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki infrastruktur 2016 dari 10 ditingkatkan menjadi 20 triliun kemudian belanja untuk daerah itu juga di perbanyak di tahun 2016 kebijakan fiskal kita itu belanja transfer ke daerah sudah lebih besar daripada belanja pemerintah di pusat artinya apa artinya ada komitmen dan konsistensi untuk membangun Indonesia dari pinggir itu sesuai dengan apa yang tertulis apa yang di ucapkan oleh Pak Jokowi ketika sebelum menjadi presiden nah pada level yang lain pada level yang lain dalam kerangka untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi mereka yang tidak mampu pertama orang mau kerja mau sekolah dia kan harus sehat tetapi tidak mampu untuk menjaga kesehatan itu dengan baik kan harus jaga-jaga maka kemudian kita kembangkan yang disebut dengan program Indonesia Sehat yang disebut oleh pemerintah dengan kartu Indonesia Sehat itu ada 90 juta populasi yang dibayari setiap bulan iurannya oleh negara agar apa agar sehat tetapi sehat aja tidak cukup harus pintar harus sekolah itu ada lebih dari 15 juta yang disiapkan apa namanya biayanya oleh pemerintah kira-kira seperti itu pada tahun depan misalnya untuk menjaga purchasing power pemerintah juga mempersiapkan kondisional cash transfer ada kurang lebih 6 juta rumah tangga yang akan diberikan kondisional cash transfer dalam waktu 12 bulan ini dalam kerangka apa juga menyiapkan bantalan agar buying power dari masyarakat bawah terutama golongan miskin itu juga tetap terjaga jaring pengaman sosial jadi ini memang kebijakannya bauran kebijakannya masuk kepada sektoril tetapi juga mempertimbangkan percepatan dan ketahanan dari masyarakat golongan bawah kira-kira seperti itu supaya kuat sumber daya kita harus sehat ada kartu Indonesia sehat sehat saja tidak cukup harus pintar kartu Indonesia pintar banyak krisis seperti ini jangan keluarkan kartu Indonesia sabar kami gak perlu itu kami perlu langkah-langkah korektif yang baik Cik baik sebentar sebagai orang yang selalu bergaul sama rakyat kecil Cipupong denger sendiri mereka mengatakan Cik kita mah tidak peduli mau 14 ribu mau 20 ribu mereka tidak peduli yang penting yang penting itu sembahkonya terbeli begitu mereka biarin aja biar sembahkonya tinggi tapi kalau terbeli ini yang sudah jelas memang tidak terbeli itu yang bikin panik scores ya terima kasih polemik segera kembali terima kasih Terima kasih.